Kenapa saya punya iPhone 12 mini ini? Dan kenapa juga saya cuma nge-review produk-produk kebanyakan dari Xiaomi dan Poco. Dan bagaimana kalau si iPhone ini di color grading? Yuk kita simak sama-sama. Dan ini adalah alasan saya kenapa saya beli iPhone 12 mini. Karena ini, hasil perekamannya itu gila banget sih. Tidak ada yang bisa mengalahkan kalau kita ngomongin HDR ya. Wajah kelihatan, color tone-nya juga natural oke. Di bawah sinar terik itu wah gila, mantep banget lah. Ya kalau handphone di bawah sinar matahari yang terik kan pasti bagus-bagus semua bang. Iya, tapi nggak ada yang sebagus si iPhone. Kalau untuk di bawah, kalau untuk kondisi low light memang agak-agak kurang ya. Misalkan kayak Samsung juga mengalami hal yang sama. Pixel juga mengalami hal yang sama. Emang kesamaannya ya, mereka kayak pakai sebuah color tone yang seperti ini gitu loh. Gila, panas banget. Nah, seperti ini adalah hasil dari perekaman iPhone 12 mini ya. Walaupun handphone sudah termasuk keluaran berapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu ya. Ini masih gila deh, lihat tuh gila. Nggak ada smartphone yang bisa nangkep awan sedetail ini sebagai background gitu loh. Ya ada sih, nanti fanboy-nya Samsung sama Pixel marah. Ya, Samsung sama Pixel untuk yang seri-seri atas bisa ya. Tapi kalau kamu yang Samsung yang seri mid ya, ya tahu sendirilah. Hasilnya ya sebetulnya sama-sama aja kayak mid-mid yang lain. Bagusnya di seri flagship-nya aja. Gila nih, keren banget nih. 4K ya ini ya, 4K 30fps. Mantep banget. Dan ini adalah perekaman kamera ultrawide dari iPhone 12 mini. Oh iya, di sini saya pakai tongsis ya, U-Tank 1288. Dan saya pakai mic wireless 7-rim iRay 10. Di sini saya pakai kamera ultrawide dari iPhone. Tapi saya nggak tahu nih, resolusi berapa ya? Saya lupa, saya cek dulu ya. Jadi saya tulis di sini ya, resolusinya berapa di bawah. Belum saya cek tadi, tapi ya mau ngeliatin kalau kameranya si iPhone. Nggak hanya selfie utama, tapi ya white-nya juga bagus kan. Lihat kan, di sini saya nggak bisa lihat hasilnya sih. Tapi pengalaman saya pakai iPhone tuh gila sih. Kameranya bagus semua kalau di kondisi outdoor kayak gini ya. Dan saya beli si iPhone 12 mini tuh sebetulnya ya alesannya dari dulu hingga sekarang. Saya tuh pengen vlogging seperti ini. Pengen jalan-jalan, terus bisa mengabadikan. Nah kenapa nggak pakai DSLR bang atau mirrorless? Ya kalau untuk outdoor mungkin masih bisa ya. Walaupun terpot, berat, terus juga setup-nya kan nggak apa ya. Nggak point and shoot gitu loh. Kalau si iPhone ini beneran point and shoot, kamu nggak usah mikir segala macam. Tinggal tembak aja ke arah yang mau kamu rekam. Hasilnya sebagian besar sih memuaskan ya. Seperti ini hasilnya dengan kamera ultrawide. Pasti lebar banget. Padahal kalau nggak pakai tongsis aja udah lebar. Ini pakai tongsis semakin lebar lagi. Ya kan, jadi apa ya. Ini iPhone 12 mini ini perfect vlog buat saya. Ternyata tadi di ultrawide-nya ada di 4K 30fps. Dan sekarang juga ada di kamera utama di 4K 30fps. Buat saya iPhone ini termasuk kamera yang memiliki point of view yang luas banget. Walaupun dia pakai lensa utama, lensa wide. Yang wide-nya udah luas, ultrawide-nya makin luas. Sudah gitu di kamera selfie-nya juga tergolong luas. Jadi memang bener-bener menjadi sahabat konten creator banget. Dan ini hasilnya kalau membelakangi cahaya matahari di main kamera. Saya nggak bisa lihat hasilnya karena layarnya ada di belakang sana. Di balik layar. Jadi saya cuma lihat logo Apple aja di sini. Dan hingga sekarang tuh sampai iPhone 12 mini ini bener-bener nggak... Nggak ngepingin saya jual sih sebetulnya sih. Walaupun memang saya memiliki kebutuhan yang lain. Pengen dijual, pengen dapet duit gitu. Cuma ya sayang banget kalau dijual. Soalnya ini iPhone seri mini ya. Kan udah nggak keluar ya. Kalian beli tuh ada di seri... Seri 13 yang terakhir. Di 14 malah digedein. Jadi untuk yang perfect vlog di sini ada di Xiaomi 12 dan 13 mini buat saya. Karena ya kecil, ringkas. Tapi hasilnya tuh sama. Cukup bagus kayak di seri-seri yang flagship. Yang gede, yang Pro Mac itu hampir mirip-mirip lah kalau iPhone. Dan dia tuh ringannya dan ringkasnya tuh wah menyenangkan sekali sih. Dan seperti ini ya kalau membelakangi cahaya. Cuma tiba-tiba semakin lama semakin mendung sih. Seperti ini hasil dari perekaman iPhone 12 mini. Mungkin someday gitu kan. Bakal pergi kemana gitu. Ke tempat yang agak jauh. Sambil bisa melakukan vlogging seperti ini. Kayaknya enak juga ya. Kalau jalan-jalan terus dibuat nge-vlog yang nonton banyak. Terus kalau kalian tanya. Bang kok cuma nge-review produk Xiaomi aja bang? Ya soalnya ya kondisi saya kan. Saya kan nggak full time YouTuber ya. Jadi tuh saya juga kerja juga ikut orang. Jadi saya harus membagi waktu saya kerja dengan orang dan bikin channel. Nah ketika saya bikin channel. Kan saya pingin tuh. Kayak yang lain tuh beli HP banyak. Terus juga nge-review banyak. Di compare-compare. Nah tetapi. Waktu dan tenaga saya nggak sampai. Soalnya kondisinya saya nggak full time ya. Jadi saya kerja ikut orang juga. Jadi. Kalau saya. Beli HP banyak gitu kan. Pernah kan itu kan. Saya beli HP banyak kan di 3 merek lah. Di Vivo, di Realme gitu kan. Nah setelah saya beli itu semua. Itu mah nggak kepegang sama sekali. Malah HPnya tuh nggak saya buka. Nggak saya review. Karena udah kecapean gitu kan. Nah jadinya ya saya harus memilih gitu kan. Ini channel harus tetap jalan gitu kan. Jadi saya harus melakukan review yang paling saya suka. Review yang bener-bener istilahnya gua banget gitu loh. Dan akhirnya saya ya mengambil pilihan kebanyakan. Saya nge-review-nya dari produk Xiaomi. Dan dari produk Poco. Karena udah lama pake. Jadi tuh saya kayak lebih familiar. Dan lebih kenal dengan seluk-beluknya. Itu handphonenya kayak gini-gini. Itu udah kenal gitu loh. Nah kalau yang lain. Saya kurang familiar. Udah gitu tenaganya. Nggak ada. Waktunya juga habis. Dan kalau saya maksa. Kayaknya channel saya tutup lama-lama. Karena open up. Karena saya harus dirawat di rumah sakit gitu loh. Jadi. Buat teman-teman yang ngasih saran. Bang. Kalau mau channelnya berkembang. Nge-review handphone lain dong. Selain Xiaomi dan Poco. Saya ucapkan sih. Terima kasih banget ya. Buat perhatian kalian yang udah mau menyalankan itu. Cuma kembali lagi. Seperti yang saya ceritakan ya. Di sini saya memang. Saat ini saya tidak mampu untuk melakukan hal itu. Karena keterbatasan waktu. Dibilang keterbatasan dana juga boleh sih. Karena saya juga. Saya juga. Apa cari uang juga kerja kok. Kerjanya juga. Yah. Biasalah. Bukan orang-orang yang kayak. Tajir melintir dari lahir. Enak gitu. Enggak. Saya juga ngumpulin uang dari dikit. Terus beli HP. Di review. Kalau adsense-nya banyak ya. Bisa nutup kerugian yang kemarin-kemarin. Kayak gitu sih. Jadi. Seperti ini. Kalau. iPhone 12 mini diajak buat nge-vlog. Nah. Jadi. Buat saya pribadi ya. Kalau si iPhone 12 mini ini. Saya color grading. Dengan cara saya. Di Lumetri. Adobe Premiere. Nah. Itu pasti. Hasilnya akan. Buat saya pribadi. Jadi lebih bagus. Dan hasilnya jadi. Mirip dengan. Kayak. Google Pixel. Gak sih? Dan buat kalian. Bagus yang mana nih? Bagus yang original. Atau. Bagus yang color grading-nya versi saya. Atau. Bagus. Google Pixel. Komentar aja dibahas ya. Dan untuk tutorial color grading-nya. Bakal saya bikinin deh. Sebentar lagi. Jadi. Tunggu aja. Dan. Terima kasih buat yang udah nonton. Dari Allah sampai akhir. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax